Realisasi program pembangunan kampung deret di RW3, Gangkong, Nipan, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, telah rampung berkisar 65 persen. Pantauan berita jakarta.com selasa 18 Maret 2014, pemukiman yang sebelumnya nampak kumuh dan semerawut, perlahan sudah berubah menjadi hunian yang tertata rapi. Namun demikian, dalam proses pembangunan kampung deret, warga saat ini mengeluhkan naiknya upah pekerja bangunan. Menyikapi kondisi ini, Lurah Kapuk, Risan mengatakan dirinya sudah mengetahui perihal keinginan kenaikan upah para pekerja, di mana hal ini dipicu beberapa faktor, di antaranya pengerjaan kampung deret yang dilakukan serentak dan tidak adanya ikatan kerja bagi para tukang tersebut. Lebih lanjut, Risan menambahkan, pembangunan kampung deret ini ditargetkan rampung akhir Maret 2014 mendatang. Pak, untuk beberapa warga itu ada keluhan terkait penyelesaian kampung deret itu, harga-harga tukang itu sebenarnya sengak naik, gimana sih Pak, ngelonjok karena kampung deret itu serentak gitu Pak? Ya gini, persoalannya memang ada kendala karena kampung deret itu dikerjakan secara selentak beberapa RW, apalagi RW3 itu 169 kepala keluarga yang diselesaikan. Jadi kendalanya memang tukang, ya tukang kadang-kadang ya persoalannya mau naikkan harga gitu kendalanya. Terus tukang juga tidak ada ikatan apa-apa, itu kendalanya. Seharusnya dari kita itu kita buatkan ikatan atau MOU, target bulan Maret selesai gitu. Nah itu kendalanya sih, memang kita evaluasi terus. Dan saya monitoring dan konsultasi dengan pekerja-pekerja tersebut. Terkait masalah rumah deret yang ada dikeluaran Kapuk itu terdiri dari RW3 dan RW4. Khusus buat RW3 sudah mencapai 65 persen sekarang sampai mendekatui. Saya targetkan bulan Maret ini harus selesai. Iya, Maret selesai bulan Maret ini. Dan insya Allah, dengan harangan kita akan diresmikan sama Pak Gubernur DKI Jakarta. Dari Jakarta Barat, Tim Berita Jakarta melaporkan.